Kitab Samuel yang pertama, pasal 5 Kotak Kudus Menyusahkan Filistin Orang Filistin membawa kotak kudus Allah dari Eben Haezer ke Asdot. Mereka mengangkutnya masuk ke dalam kuil dagun dan menempatkannya di sisi patung dagun. Besok paginya, sewaktu mereka bangun tidur, tampaklah di hadapan mereka patung dagun terjatuh dengan mukanya menghadap ke tanah di depan kotak kudus Tuhan. Orang Asdot mengangkat patung itu dan meletakkannya kembali ke tempat semula. Namun, esok harinya, ketika mereka bangun pagi, patung itu terletak kembali di lantai di depan kotak kudus Tuhan. Kali ini, kepala dan kedua tangannya patah dan terletak di pintu masuk. Hanya badannya masih utuh. Oleh karena itu, para imam dagun atau siapapun yang akan memasuki kuil dagun di Asdot tidak melangkah di pintu itu sampai hari ini. Tuhan membuat susah hidup orang Asdot termasuk tetangganya. Ia memberikan banyak kesulitan kepada mereka dan membuat mereka sakit tumor kulit. Ia juga mendatangkan tikus ke tempat mereka. Tikus itu mengerunguni kapal-kapal dan negeri mereka. Orang di kota sangat ketakutan. Mereka melihat hal itu terjadi. Mereka berkata, Kota kudus Allah Israel tidak dapat tinggal di sini karena Allah sedang menghukum kita dan dagun Allah kita. Mereka memanggil kelima penguasa Filistin berkumpul dan bertanya kepada mereka, Apakah yang sebaiknya perlu kita lakukan dengan terhadap suci Allah Israel? Penguasa itu menjawab, Pindahkan kota kudus Allah Israel itu ke Gad. Jadi, orang Filistin memindahkan kota kudus Allah itu. Sesudah kota itu dipindahkan, Kota itu dihukum oleh Tuhan dan orang dibuat sangat takut. Semua orang di Gad, Baik yang muda ataupun dewasa, Dihinggapi penyakit tumor kulit. Jadi, orang Filistin mengirim kota kudus Allah ke Ekron. Begitu kota kudus Allah sampai di Ekron, Orang Ekron menuntut. Katanya, Mengapa kamu membawa kota Allah orang Israel itu ke kota kami Ekron? Apakah kamu ingin agar kami semua dibunuh? Orang Ekron memanggil semua penguasa Filistin berkumpul dan berkata kepada penguasa itu, Kirimkanlah kota kudus Allah Israel itu ke tempatnya. Sebelum kami dan bangsa kita dibunuh. Orang Ekron sangat takut karena Allah sungguh-sungguh telah menghukum mereka di sana. Banyak orang yang mati dan mereka yang masih hidup mendapat penyakit tumor. Orang Ekron berteriak dengan kuat terhadap surga. Terima kasih. Terima kasih.